Oke, masih dengan video lawas. Ini video tahun 2019. Dan video ini adalah video ketika saya berbincang-bincang dengan Sekretaris Jenderal Perhimbagi. Video ini saya tunjukkan khusus untuk mahasiswa geologi di seluruh Indonesia. Spesial untuk adik-adik mahasiswa baru tepatnya. Thank you, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan berbicara mengenai Perhimbagi, Persatuan Himpunan Mahasiswa Geologi di seluruh Indonesia. Dan kita akan punya tangguh yang sangat spesial, yang pasti adalah tangguh jauh. Nah, saya bisa panggilkan Sekretaris Jenderal Perhimbagi. Nah, kita udah sama Pak Sekjen Perhimbagi nih. Tapi sebelumnya mungkin bisa perkenalkan dulu Pak Sekjen ini namanya siapa, terus hasilnya dari mana, dari Universitas apa, sebenarnya itu ya? Perkenalkan, nama saya Repetirekara. Saya angkatan 2015 dari IMG FC Universitas Pasadu, di Marasai. Langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaan saja ya Pak Gero. Nah ini pertanyaan pertama nih. Apa itu Perhimbagi nih Pak Sekjen? Mungkin boleh dijelaskan apa itu Perhimbagi? Jadi, Perhimbagi itu singkatan dari Persatuan Himpunan Mahasiswa Geologi Indonesia. Pada Perhimbagi 2018-2019 ini, Perhimbagi memiliki 30 anggota yang tersebar di lingkar 5 regional. 30 anggota ini terbagi menjadi 2 status keanggotaan, yaitu anggota penuh yang berjumlah 27, dan anggota pengamat yang berjumlah 3. Pengen tau nih sejarah dari Perhimbagi itu sendiri seperti apa? Awalnya, Perhimbangan Mahasiswa Geologis Indonesia ini berdiri di tahun 80 anggota, namun itu belum bernama Pemagi, dia masih bernama Pemagi atau Indonesia. Ikatan Mahasiswa Geologi Indonesia. Kemudian, Pemagi pada tahun 1997 mengganti nama dan mengganti format menjadi Pemagi. Itu di tahun 1997 bertempat di Universitas Pasadu, di Marasai. Dan kemudian pada tanggal 7 Februari 2005, dibuatlah satu kesepakatan baru dari waktu itu Pemagi masih memiliki 10 anggota yang berlokasi di Jabaktim, Jabakbar, Sumatera 1 ITM, dan dari Sulawesi 6. Nah, mereka buat kesepakatan di Universitas Pasadu pada tanggal 7 Februari 2005, untuk mendirikan Persatuan Himpunan Mahasiswa Geologi Indonesia atau Perhimbangan. Itu tadi adalah sejarah Perhimbangan ya, Nahudian ya. Terus, kalau untuk benefit sendiri nih, benefit apa sih yang bisa didapatkan dari teman-teman yang aktif di Perhimbangan sendiri? Oh, untuk manfaat terutama itu mungkin kita banyak dapat link ya. Jadi, kita kenal orang Sumatera dengan karakternya yang cukup sekuasa, Jawa yang super, ramah, Persulwesi yang tegas, perempah puai yang kelihatannya sangat baik. Kita jadi kenal banyak link, di Perhimbangan kenal banyak teman, selain itu juga kita bisa saling men-sharing ilmu, misalnya ilmu antar himpunan, misalnya aku dari UNHAS kan, diperkenalkan bagaimana, diperkenalkan bagaimana, kita bisa saling men-sharing ilmu, bukan hanya sharing ilmu tentang organisasi, sharing ilmu tentang akademik, jadi itulah, banyak sekali tuh benefit, benefit berperhimbangan. Nah, terus itu kan tadi benefitnya ya, terus sekarang mungkin lebih ke kegiatan di Perhimbangan itu sendiri yang menjadi ciri khas Perhimbangan itu, Jem. Perhimbangan itu, jadi kita tuh ada program kerja institusi, dan ada program kerja dari perhimbangan pusatnya, misalnya saja teman dari HMPG, TUGM, ada melakukan software training, ya, itu program institusi, kemudian ada program dari Akfren, program Filtrate, Setenas, dari Makassar juga, dari Kelowesi, ada EGRS, 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 EGRS. Ada staff ahli media, media info kan, ada staff ahli bumas, kemudian ada staff ahli keurusahaan. Nah, untuk staff ahli kerja sendiri, koordinator staff ahlinya itu jawabat. Oh, salah satu anggota HMPG-HMPG ya? Ya, ya. Siap, siap, siap. Itu tadi tentang kegiatan yang ada di perhimbangi, dan ada nih namanya kegiatan pik perhimbangi yang tempatnya itu berbeda-beda. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman semuanya pik perhimbangi itu apa sih sebenarnya? Nah, pik perhimbangi itu kepanjangannya Pekan Ilmiah Tahunan Persatuan Impulasi Geologi Indonesia. Jadi, setiap tahun itu, perhimbangi mengadakan pertemuan ilmiah. Yang dimana rangkaiannya itu berupa seminar nasional, kemudian berupa musyawaran nasional anggota, ataupun nasa, menghadap filtri pelajar peserta juga. Nah, tahun ini, tahun 2018 itu pelaksanaannya dikendari. Jadi, itu saya terpilih di sana, dari terpilih menjadi Sengjen. Kemudian pada saat, kan tadi sudah saya sampaikan bahwa ada Munasa. Nah, di Munasa itu selain kita membahas mengenai ADRT, kita membahas juga mengenai pemilihan Sengjen, pemilihan Sengjen, pemilihan koronan terdiri ke pusat, dan pemilihan regional untuk menjadi tuan rumah selanjutnya. Nah, kemarin itu yang terpilih dari Sumatra. Jadi, tahun depan, di tahun 2019 itu, regional Sumatra yang menjadi tuan rumah. Yang lokasi tepatnya itu berada di Palembang dan Lampung. Jadi, kok banyak sekali nanti di Palembang 2019 ini. Ada company visit ke Bukit Asak, kemudian ada Munasa. Kemudian kita, selantai agi wisata di, ada namanya Peropak Awang di Lampung. Dan ditutup dengan acara makan bersama di rumah gubernur Lampung. Nah, itu tadi tentang PIT Peribagi. Jadi, nggak cuma yang sepanang-sepanang ya, tapi ada company visit juga. Ada main-main barang sama teman-teman seluruh biologi dunia. Iya, jadi di PIT itu, kita akan lihat gimana warna. Kita tahu gimana orang Papua kayak gimana, orang Sulawesi kayak gimana, semata berulang. Dan satu lagi nih, Zen. Aku mau tanya tentang Pak Sengjen sebagai pemimpin di Peribagi ini. Ini keherapan di depannya seperti apa buat anggota-anggota yang memang aktif dan diperibagi di depannya? Jadi, saya berharap seluruh mahasiswa geologi Indonesia, seluruh anggota hirpunan mahasiswa geologi Indonesia, lebih berperibagi lagi. Peribagi ini organisasi yang benar-benar terpelah dan rahim mahasiswa. Dan emang ini benar-benar persatuan yang menyatukan peluruh hirpunan. Jadi, karena itu teman-teman ayolah kita berperibagi, ngomong peribagi yang lebih baik lagi. Jadi, harapannya jangan apaan selalu ada peribagi. Karena kita tuh anak peribagi, kok kita anak peribagi baru apaan selalu ada peribagi tadi? Dan, Ben, kan kita punya beda warna kosa di tiap hibu enam. Nah, itu gimana tuh? Kita memiliki banyak warna kosa. Warna biru, warna merah, warna orange, warna kuning, yang tersebar dari Aceh sampai Papua, yang tersebar di 30 anggota peribagi. Tapi kita tetap satu. Satu dalam bendera peribagi, satu dalam pemakai kosa di tan, PDH di Jaya Peribagi. Dan, sepertinya ada sembuhnya, ya? Ruang seperti itu, ya? Boleh kita sedukan dan kita akan menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, ya? Ayo! Salam Geologi! Jaya Peribagi! Terima kasih teman-teman semuanya telah melihat video kali ini. Dan terima kasih juga buat Pak Sekjen yang sudah menyempatkan untuk ikut hadir di video kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.